Intro Kali ini saya akan bawakan kembali tentang Alien Abduction Sebuah kasus yang juga terkenal Yaitu yang terjadi di Pascagola di Mississippi Dalam studi ufologi, kasus alien abduction di Pascagola ini Terkenal dengan istilah Pascagola Incident Atau juga kasus dari Charles Hickson dan Calvin Parker Ceritanya begini Jadi pada malam tanggal 11 Oktober tahun 1973 Charles Hickson yang berusia 42 tahun Dan Calvin Parker yang berusia 19 tahun Waktu itu sedang memancing di Sungai Pascagola Nah mereka memberitahu kantor polisi Jackson County Yaitu kantor sheriff Mississippi Bahwa mereka yang saat itu sedang memancing di Dermaga Tepi Barat Sungai Pascagola di Mississippi Mendengar suara mendesing Melihat dua lampu biru berkedip Dan mengamati obyek berbentuk oval Berdiameter sekitar 30-40 kaki Dan tingginya sekitar 8-10 kaki Satu kaki sekitar 30 cm Parker dan Hickson mengklaim Bahwa mereka sadar tetapi lumpuh Sementara tiga makhluk dengan mulut robotik Dan penjepit seperti kepiting Membawa mereka ke atas benda itu Dan memeriksanya Nah kasus ini juga diselidiki oleh J. Allen Hynek Namun J. Allen Hynek waktu itu Sudah tidak lagi di Project Blue Book Karena Project Blue Book sudah ditutup J. Allen Hynek ada di Cuvos Center for UFO Studies Hickson ini berteman dengan Allen Hynek Jadi Hynek meyakinkan dirinya Untuk menjalani hipnosis Awalnya Hickson tidak yakin Tapi kemudian dia melakukannya beberapa kali Ceritanya pada dasarnya sama Di setiap sesi Tetapi di bawah hipnosis yang dalam sekali Hickson akhirnya menemukan sesuatu Yang masih membuatnya merinding Ini dia berkata Ada orang-orang di pesawat luar angkasa itu Makhluk hidup di kompertemen lain Mereka tidak pernah masuk ke sana Dimana kita berada Dan saya beritahu Anda Mereka tampak hampir seperti kita Satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan Adalah bahwa mereka tidak dapat hidup Di atmosfer kita Jadi mereka membiarkan robot yang keluar Dari sana dan membawa kita ke dalam Jadi bentuk makhluknya seperti ini Yang digambarkan oleh Hickson Seperti robot dengan tangan seperti capit kepiting Ini kejadiannya Oktober tahun 1973 Makhluknya tingginya sekitar 6 kaki Atau sekitar 1,8 meter Hickson dan Parker mengatakan kepada polisi pada malam kejadian Bahwa saat memancing setelah malam tiba Mereka melihat cahaya biru terpantul di air Awalnya Parker mengira itu adalah lampu dari mobil polisi yang datang Untuk memberitahu mereka agar tidak mencuri atau masuk ke properti pribadi milik orang lain Namun saat mereka mendongak Mereka melihat cahaya yang menyilaukan di atas mereka Cahaya yang kuat Menyulitkan para pria itu Untuk melihat objek yang dilekatkan oleh cahaya tersebut Jadi memang silau Mereka mengatakan itu setelah 80 kaki dan berbentuk seperti bola Itu membuat suara yang sangat sedikit Jadi tidak terlalu keras Desisnya itu samar Parker mengatakan itu hanya suara mendesis Keduanya mengatakan bahwa saat pesawat itu turun ke arah mereka Sebuah pintu terbuka Dan ada tiga makhluk humanoid Setinggi enam kaki muncul dan menangkap mereka Mereka menggambarkan makhluk itu memiliki lengan dengan tangan berbentuk sarung tangan Seperti cakar kepiting Dengan pertumbuhan seperti wortel Dimana hidung dengan telinga mereka berada Jadi di kepalanya itu ada seperti menonjol seperti wortel gitu ya Baik di hidung maupun di telinga Jadi ada depan dan di samping kiri kanan Gulit mereka digambarkan pucat dan keriput Tanpa mata dan celah di bagian mulut Satu tidak menunjuk leher dan satu lagi dengan leher tampak lebih feminim Setelah itu makhluk meletakkan cakar di lengan Parker dan perasaan terornya berubah menjadi tenang Jadi Parker kemudian awalnya kan panik ya Kemudian lebih tenang Bahkan waktu itu Parker mengira bahwa mereka menyutiknya dengan zat penenang Makhluk itu menculik dua nelayan dengan melumpuhkan mereka dan mengapungkan mereka Jadi mereka kemudian mengambang gitu Masuk ke dalam pesawat mereka Charles Hickson mengatakan kepada polisi bahwa begitu berada di dalam pesawat itu Tubuh mereka dipindai atau disken oleh apa yang tampak seperti mata mekanis berukuran 6-8 inci 1 inci sekitar 2,5 cm Yang berbentuk seperti bola Kedua pria tersebut mengatakan bahwa mereka dibebaskan setelah sekitar 15-20 menit Nah mereka kemudian sekali lagi diangkat dengan kaki terseret di sepanjang tanah Jadi kalau tadi nampaknya mengapung kali ini mereka diseret Dan dikembalikan ke tempat mereka awalnya memancing Nah setelah pesawat itu pergi Kedua pria itu kembali ke mobil mereka Dan kemudian duduk selama sekitar 45 menit Mereka mencoba menenangkan diri sebelum melaporkan pengalaman mereka kepada pihak berwenang Nah ini kemudian beritanya menjadi luas Dan masuk ke beberapa surat kabar ya Nah kasus ini menjadi terkenal Ketika kepolisian setempat merilis rekaman audio rahasia yang mereka buat Dari orang-orang tersebut dari dua nelayan itu Pada malam pertemuan mereka Jadi setelah mereka diinterogasi oleh polisi Kemudian polisi meninggalkannya Lalu mereka berdua ini berbincang-bincang satu sama lain Tanpa ada kehadiran polisi dan percakapan mereka itu direkam Terdengar bahwa dari rekaman itu bahwa mereka sebenarnya dalam keadaan panik Ini membuat polisi yakin bahwa mereka ini jujur dan tulus dalam menceritakan pengalamannya Lalu ketika pers dunia turun ke Pascagola Untuk melaporkan cerita Mulai banyak pertanyaan-pertanyaan diajukan ya Bahkan kedua pria ini diminta untuk mengikuti tes poligraf ya Jadi tes untuk mendeteksi apakah bohong atau tidak Kemudian karena mereka mulai banyak disorot itu Lalu mereka akhirnya mundur dari pusat perhatian Hickson sendiri meninggal pada usia 80 tahun di tahun 2011 ya Dan tidak pernah mengubah pernyataannya Dan Parker juga masih berpegang pada ceritanya Ini adalah Glenn Ryder ya Jadi dia adalah kapten polisi di kantor Sheriff Jackson Conte ini Yang saat itu menerima telepon dari Charlie Hickson dan Calvin Parker ya Dia yang kemudian merekam juga pembicaraan itu Dia mengatakan bahwa dia yakin sesuatu terjadi pada kedua pria itu pada malam itu Nah ini adalah transkrip rekaman rahasia dari pembicaraan antara Charles Hickson dengan Calvin Parker Disini Calvin berkata ya saya harus pulang dan tidur atau minum pil saraf ya maksudnya pil obat penenang Untuk menemui dokter atau semacamnya Saya tidak tahan Saya akan setengah gila ya Kemudian Charles menanggapi Sudah kubilang saat kita selesai Aku akan memberimu sesuatu untuk menenangkanmu sehingga kau bisa tidurnya Aku belum bisa tidur seperti sekarang aku hampir gila ya Nah Calvin Ketika mereka membawamu keluar Ketika mereka membawaku keluarlah dari hal itu Sialan Aku berat tidak pernah di neraka membuatmu diluruskan Ini penggunaan idiom dari Amerika ya Lenganku, lenganku Aku ingat mereka membeku dan aku tidak bisa bergerak Sama seperti aku menginjak ular berbisa Sialan Mereka tidak melakukan saya seperti itu Calvin bilang saya pingsan Saya berat saya tidak pernah pingsan seumur hidup saya Charles kemudian berkata Aku belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya dalam hidupku Kamu tidak bisa membuat orang-orang percaya Calvin kemudian berkata Saya tidak ingin terus duduk di sini Saya ingin ke dokter Charles menjawab Lebih baik mereka sadar dan mulai percaya Lebih baik mereka mulai percaya Calvin berkata lagi Anda lihat bagaimana pintu sialan itu bisa muncul Charles mengatakan Saya tidak tahu bagaimana itu dibuka Saya tidak tahu Calvin itu kemudian berkata lagi Itu hanya tergeletak begitu saja Dan begitu saja anak-anak blenksak itu Jadi Ini terjemahannya Anak-anak blenksak itu Dari macam makiannya ya Son of bitch itu ya Begitu saja mereka keluar Aku tahu kamu tidak bisa mempercayainya Kamu tidak bisa membuat orang percaya Calvin bilang Satu saya lumpuh Saya tidak bisa bergerak Mereka tidak akan percaya Mereka akan mempercayainya suatu hari nanti Mungkin sudah terlambat Saya tahu selama ini mereka adalah orang-orang dari dunia lain di atas sana Saya sudah tahu selama ini Saya tidak pernah mengira itu akan terjadi pada saya Terus Calvin juga berkata Kamu tahu dirimu sendiri Aku tidak minum Maksudnya kan mereka tidak mabuk ya Charles mengundian berkata Aku tahu itu nak Ketika aku sampai di rumah Aku akan ambil minuman lagi Buat tidur Lihat Untuk apa kita duduk-duduk Maksudnya menunggu di kantor polisi ini Aku harus memberitahu blenks Apa yang kita tunggu Calvin mulai panik ya Saya harus pergi ke rumah Saya sakit Saya harus keluar dari sini Lalu Charlie meninggalkan ruangan Calvin berkata Sulit dipercaya Tuhan ini mengerikan Aku tahu ada Tuhan di atas sana Jadi ini adalah transkrip parsial rekaman rahasia Dari kantor polisi itu Saat merekam pembicaraan Calvin Parker Dengan Charles Hickson Setelah mereka diinterogasi Kemudian ada wawancara yang dilakukan oleh media Yang baru saja dilakukan sekitar tahun 2019 Calvin Parker mengaku bahwa Dia juga mengalami perjumpaan dengan UFO Sekali lagi ya Dan dengan makhluk yang sama Jadi puluhan tahun setelah kejadian tersebut Calvin Parker memberikan lebih banyak detail Tentang apa yang terjadi pada malam itu Dalam sebuah wawancara Dia mengklaim bahwa makhluk itu Membawanya ke pesawat Dan masuk ke sebuah ruangan Di ujung lorong sebelah kiri Pintu masuk pesawat itu Dia mengatakan Dia dibaringkan di atas meja miring Dan dibeliksa oleh seorang mungil Ternyata perempuan Meski lumpuh Dan mati paralys ya Tidak bisa menggerakkan tubuhnya Tapi sadar Parker mengamati makhluk itu Menyuntikkan jarum ke pangkal bagian bawah penisnya Dugaan bahwa dia telah diambil Karena suatu alasan Dan Parker merasa Ada bahaya yang akan segera terjadi Sementara Calvin mengklaim bahwa Dia melakukan kontak dengan pesawat yang sama Setelah 19 tahun kemudian Waktu itu sedang berjalan santai ya Di atas kapal Dan bertemu dengan makhluk humanoid wanita yang sama Yang telah memeriksanya pada tahun 1973 Nah Parker mengatakan Bahwa dia melakukan percakapan dalam bahasa Inggris Dia memberikan pesan agama Jadi makhluk asing ini atau alien ini Kemudian memberikan pesan agama Dia mengatakan kepadanya bahwa Mereka berbagi Tuhan yang sama Dan bahwa Alkitab itu asli Dan dia juga mengatakan bahwa Spesiesnya ingin hidup di bumi Tapi perilaku dan kehancuran manusia Yang suka berperang mencegah mereka Jadi ini adalah pengakuannya Tentang perjumpaannya yang kedua Memang perjumpaan yang kedua ini Tidak banyak dibicarakan orang ya Karena dibuktinya memang tidak terlalu kuat Apakah ini hanya klaim sepihak Atau memang terjadi sesungguhnya Ini adalah foto Calvin Parker saat usia 19 tahun Dan ini pada saat dia berusia 64 tahun Yaitu di tahun 2019 Jadi ini adalah makhluk dari Alien yang dilihat oleh Kedua orang tersebut ya Oleh Calvin Parker dan Charles Hickson Mengenai lokasinya kita bisa lihat bahwa Pascagola itu ada di Mississippi Jadi Mississippi ini ada di daerah sini ya Kalau di sebelah timur ini ada Florida Kemudian di sebelahnya ada Alabama Sebelah kirinya lagi ya baru Mississippi Nah di Mississippi ini Ini ada kota Jackson Kemudian di bagian bawahnya ini Ini ada Pascagola Jadi kalau tadi dilihat Ini Florida di sebelah sini Florida Di sebelah ini Alabama Kemudian di sini adalah Mississippi ya Mississippi ini Kalau kita lihat lebih detail lagi Maka Pascagola ini Ada di bagian selatan Dari Mississippi Ada sungainya ya Sungai Pascagola ini Ada juga Teluk Meksiko di sini Ini adalah foto Charles Hickson Berdiri di lokasi Sepanjang Sungai Pascagola Di mana dia mengklaim telah diculik oleh Alien yang membawa UFO itu ya Foto ini diambil pada Tanggal 15 Desember 1977 Saat diwawancarai oleh kru film Ini kemudian Klipping dari pemberitaan Saat diwawancarai oleh media Beberapa clipping juga Dan ilustrasi saat Charles Hickson dibawa oleh Makhluk asing ini Jadi ada tiga makhluk asing Yang membawa mereka berdua Masuk dalam pesawat Dengan yang ada Lampunya berwarna biru Nah bagaimana dengan Saksi-saksi lain Jadi sebetulnya Kasus ini juga menarik Karena korban Alien abduksinya ini ada Dua orang Hampir seperti Barney Dan Betty Hill Jadi dengan adanya Dua saksi ini lebih menguatkan Karena peristiwa ini ternyata Tidak hanya dialami oleh Satu orang saja Lalu ternyata ada saksi-saksi lain Yang juga melihat Pertama adalah Maria dan Jerry Blair Mereka mengatakan kepada Mississippi Clarion Ledger Bahwa mereka sedang duduk Di Pontiac GTO Jadi Mereka berada di seberang sungai Tempat Hickson dan Parker Memancing di Pascagola Mereka di parkir di tempat Milik perusahaan makanan laut Tempat Jerry bekerja Dan sedang menunggu Di dekat kapal Yang ditambatkan Di Dermaga Saat itu Kapten Memang terlambat Dan pasangan itu Menunggu di mobil mereka Selama berjam jatuh Jadi rencananya Mereka mau menyebrang Saat malam tiba Nah ini mereka melihat Cahaya biru aneh di langit Yang tampak terbang Di seberang sungai Maria sekarang berusia 69 tahun Dia berkata Saya pikir itu pesawat terbang Karena cahayanya yang terang Berkedip Dan itu terus Bolak-balik Melintasi langit Saya memberitahu suami saya Ada yang salah Dengan pesawat itu Sebenarnya dia tidak tahu Kemana dia ingin pergi Nah pasangan itu mengatakan Mereka menyaksikan Lampu bermanufur Di udara sekitar 15 sampai 20 menit Dan kemudian Mendarat 100 sampai Sekitar 200 meter Dari mereka Jerry mengira Itu adalah helikopter Dia menduga Bahwa Itu adalah Benda terbang Ya mungkin helikopter Dan mungkin Akan jatuh Mereka akhirnya Keluar dari mobil Mereka Dan berjalan Ke dermaga Untuk memuat Barang-barang Jerry Di kapal Untuk pelayarannya Malam itu Nah Jerry Sedang berjalan Di depan Maria Ketika mereka Mendengar suara Deburan keras Dari air Didekat Termaga Saat itulah Maria melihat Sesuatu muncul Dari bawah air Saya sedang melihat Ke bawah Tidaknya seperti Seseorang Tetapi ada sesuatu Yang berbeda Tentangnya Ia hanya muncul Ke permukaan air Begitu saya mengetahui Ia langsung kembali Ke dalam air Jadi ada sosok Yang tiba-tiba muncul Dari sungai itu Kemudian Karena dilihat oleh Maria Lalu sosok itu Kemudian Tenggelam kembali Atau Menyelam kembali Dia memberitahu Suaminya Namun Yang terlihat Hanya Riak Air ya Jadi Sudah tidak lagi Terlihat sosoknya Jadi Maria Hanya mengira Bahwa itu Seorang penyelam ya Dan Dia tidak tahu Apa itu Kemudian Dia Membaca Di berita Bahwa Ada orang yang Mengaku Diculik oleh Alien itu Dia kemudian Percaya bahwa Mungkin yang dia lihat Itu adalah Alien yang Ada di dalam air Nah Kesaksian ini Memang menguatkan Apa yang dikatakan Oleh Hickson dan Parker ya Jadi Bentuk UFO-nya Juga sama Berkelap-kelip Kemudian Melintas Sekitar 15 Sampai 20 Menit Ada orang yang Juga melihat Pesawat UFO-nya ini Kemudian Ada saksi lain Yang bernama Judy Brenning Waktu itu Judy Brenning Berada di dalam Mobil bersama Tiga temannya Dia lokasinya Berada sekitar Ya mungkin Beberapa mil Dari lokasinya Tempat Diculiknya Hickson dan Parker ya Dan dia Waktu itu Kan bersama Teman-temannya Mereka sedang duduk Di kat lampu merah Di Jikot ya Di Highway 90 ya Nah saat itu Judy melihat Cahaya aneh Di langit Dari kejauhan Dia mengira Itu adalah Pesawat terbang Sampai Pesawat itu Mendekat Dan keempat Penumpang mobil Menyadari bahwa Itu adalah UFO Jadi artinya Bukan pesawat terbang Biasa Brenning mengatakan Bahwa pesawat itu Tidak bersuara Dan memiliki Cahaya yang sangat Terang Itu semakin Dekat Dan melayang Semacam piring Berbentuk cakram Dengan bagian atas Yang membulat Radio mulai Berbunyi Seperti sedang Berjalan Jadi tiba-tiba Radionya Ganti-ganti Channel gitu Berubah-berubah Sendiri Jadi melalui Semua stasiun Dan mobilnya Kemudian mati Mereka Panik Nah Dia mengatakan Setelah UFO itu Terbang di atas Mobil mereka Ia Berakselerasi Lurus ke atas Jadi melesat ke atas Dengan kecepatan Yang belum pernah Dia lihat sebelumnya Lalu menghilang Pemandangan itu Membuatnya takut Dan dia terjaga Sepanjang malam Memikirkan apa Yang dia Dan teman-temannya Lihat Nah Branding Saat Tahun 2019 Dia berusia 74 tahun Dia mengatakan Bahwa Mereka Itu setuju Tidak membicarakan Apa yang mereka Lihat ini Selama bertahun-tahun Karena Mereka Khawatir Diejek Namun Sekarang mereka Tidak peduli Meskipun Ada orang Yang menganggap Dia gila Karena dia Tidak pernah Melupakan Apa yang Dilihatnya 45 tahun Yang lalu Bening juga Bertemu dengan Parker Yang bersyukur Bahwa dia Mendukung ceritanya Parker memang Mengatakan Dua atau Tiga orang Tambahan Telah memberitahunya Secara pribadi Bahwa mereka Melihat sesuatu Yang aneh Pada malam itu Tetapi Belum mau Maju bersaksi Saat itu Yang menarik Pada tanggal 17 Oktober 1973 Jadi Sekitar 6 hari kemudian Jadi Belum sampai Seminggu Ada sebuah Peristiwa Yang tidak akan Pernah dilupakan Oleh kepala Polisi Fockeville Dia Waktu itu Menanggapi Sebuah panggilan Sekitar Jam 10.15 Malam Saat dia Berusaha Mendekati lokasi Greenhouse Ini terkejut Karena Dia melihat Ada sosok Mengkilap Muncul Di lampu Depan Mobilnya Lalu Dia kemudian Dengan Sikap Mengambil Foto Dia berhasil Mengambil Empat Foto Namun Memang Greenhouse Tidak bisa Melacak Apapun Itu Dan Insiden Ini Tidak Dapat Dijelaskan Sampai Saat ini Meskipun Beberapa Analis Mempunyai Pendapat Yang lain Nah Kalau Melihat Fotonya Ini Ada Kesan Yang Hampir Mirip Dengan Entitas Yang Dilihat Oleh Hickson Dan Parker Jadi Hickson Dan Parker Memang melihat Tiga Sosok Sementara Greenhouse Hanya melihat Ada satu Kemungkinan Yang lain Sedang menunggu Di pesawat UFO Mereka Selama Persinggahan Di Alabama Jadi Kalau kita Lihat Petanya Tadi Antara Mississippi Dengan Alabama Itu adalah Negara Bagian Yang saling Bersebelahan Ini adalah Empat Foto Dan Biasanya Ini dengan mudah Oleh para analis Yang berusaha Untuk Menjelaskan Dan skeptik Dengan Foto ini Itu mengatakan Bahwa Yang difoto oleh Greenhouse Ini adalah Baju Atau Sosok Orang yang Menggunakan Baju Pemadam Kebakaran Yang pasti Bahwa Kepala Polisi Fockville Ini Memberikan Kesaksian Dan Nampaknya Cukup Credible Nah Coba Bandingkan Juga Dengan Makhluk Yang muncul Di Pascagola Apakah Ini memang Sosok Yang Sama Yang Dilihat Oleh Hickson Dan Parker Ini Kira-kira Ilustrasi Atau Dari Laporan Yang Diterima Gentang Makhluk Dari Yang Disebut Dengan Pascagola Incident Jadi Makhluk Ini Memang Dianggap Oleh Hickson Sebagai Robot Oke Itu Cerita Tentang Kasus Penculikan Oleh Alien Yang Dialami Oleh Hickson Dan Parker Melengkapi Berbagai Informasi Dari Pengalaman Pengalaman Alien Adaksin Yang Pernah Dialami Oleh Beberapa Orang Dan Dari Peristiwa-peristiwa Ini Sebetulnya Ada Banyak Yang Bisa Disimpulkan Atau Dipelajari Juga Sebetulnya Nah Kalau Ingin Mempelajari Lebih Lanjut Silahkan Mencari Lewat Internet Atau Mungkin Membaca Buku Tentang Kasus-kasus Penculikan Oleh Alien Demikian Dari Saya Nuragus Sinus Betul Fora Inicia Demagasy Terima kasih.